Halo sobat kreatif balik dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada bagian kelima atau bagian terakhir dari seri tutorial pembuatan 3d asset stylize ini kita akan lanjut ke bagian rendering ya di kita akan assign Arnold toon shader pada model yang sudah kita buat ini dan kita akan setting lighting nya lampunya dan kita akan setting juga settingan rendernya Oke baik jadi yang pertama saya akan lakukan adalah membuat sebuah shader karena teman-teman lihat disini semuanya masih warnanya abu atau tidak ada warnanya jadi sebelumnya kita udah kelompokin ya dari bata nih satu grup jadi saya select grup bata kemudian saya akan Klik Kanan dan tahan pada viewport ini kemudian saya pilih new new material dan kelepas mouse-nya kemudian saya akan pilih Arnold di sini saya pilih Arnold kemudian dan kita pilih AITune temen-temen bisa lihat di sini ada sebuah pilihan material namanya AITune atau nol-tune shader nah jadi tidak seperti biasanya dia akan langsung nongol di sini tapi sini tidak eh dia hanya akan muncul ketika kita render nah di saya akan select salah satu objek bata nya disini kemudian di bagian atribut editor disini diaktifkan tab atribut editor dulu di tab paling kanan temen-temen bakalan ketemu AITune nah ini namanya bisa diganti menjadi AITune bata kemudian yang dirubah disini agar warnanya berubah nanti pada saat render itu adalah di scroll kebawah dulu kemudian temen-temen harus cari yang namanya base ini ada option base color nya nah cuman yang kita masukkan nanti ada bukan di base color karena ini kalau temen-temen masukkan disini dia warnanya akan flat jadi tidak ada gradasi nanti kita akan taruh warnanya disini di tone map kenapa turn map karena eh apabila kita masukkan warnanya di tone map kita bisa memasukkan gradasi warna dari gelap ke terang sesuai dengan arah cahaya dia akan otomatis membuat eh gradasinya nanti sesuai dengan warna apa yang kita masukkan di ton map ini oke jadi untuk lebih jelasnya saya akan buka dulu Arnold render view nya jadi teman-teman bisa lihat hasil rendernya secara real-time dengan menggunakan ini jadi mencari di atas di pull down menu di sini bakal ada menu Arnold begitu kemudian pilih open Arnold render view di sini bakal kayak gini dan kalau saya klik play di sini di sini bakalan gelap karena belum ada cahaya apapun di sini memang belum ada eh lighting nya jadi biar eh ada objek yang kelihatan di sini teman-teman harus membuat sebuah lampu dulu klik create ini di pull down menu juga kemudian pilih light dan kita gunakan eh Direction light nah ketika disana sudah langsung terang nah ini kalau kita select Direction lightnya dari outliner kemudian aktifkan move tool atau tekan W oh ya ininya belum saya nyalain ya eh ya jadi saya nyalakan dulu ini sepertinya biar teman-teman bisa lihat shortcut apapun yang saya pencet nah jadi saya aktifkan move tool nah ini eh dia akan live ya jadi ketika saya pindahkan kamera di render view juga akan berpindah langsung terupdate sudah otomatis nah ini saya miringin kayak gini mungkin ya oke oh ya untuk biar bisa dia diputar kemudian di langsung render sendiri itu teman-teman harus aktifkan ini dulu file disini dicintangin eh scene update jadi ketika ini dicintangin dia kalau kita putar sinnya dia ngapain sendiri itu otomatis oke jadi disini bisa dilihat sudah ada gambar yang nongol cuman disini ini warnanya masih abu ya jadi kita select lagi bataknya kemudian kita klik Ai Tune Bata dan seperti yang saya bilang tadi kita mainnya di base color dan pada option Tune Map ini biar berjelas ya nah disini nih kita akan klik option box nya atau checker box sorry checker box nya oke klik checker box kemudian pilih disini eh tekstur RAM ya karena kita mau gradual atau ada gradient nya nah disini saya akan klik RAM ketika dia akan berwarna hitam disini eh jadi eh ini akan ada option RAM seperti ini kalau kita gini giniin dia akan berubah kayak gini eh eh karena kita mau dia jadi kartu nih gitu eh interpolation nya kita ganti dari linier menjadi nan dan kemudian warna putih ini kita klik yang kotak sini bawahnya klik tinggal warnanya hitam aja dulu sementara oke nah kemudian warna hitam ini kita rubah kita klik eh selected color nya klik kemudian kita ganti pakai warna apa yang kita mau buat bataknya ya lebih warna ini tanah nah gitu kalau udah eh dia akan satu warna aja kayak gini kemudian kita akan klik lagi salah satu tempat di dalam ini dia akan membuat satu gradient warna lagi nah ini teman-teman tinggal geser ke kanan aja tinggal geser ke kanan aja sehingga dia tambah terang eh kayak gitu kemudian tambahin lagi misalnya disini kemudian geser lagi kanan slidernya yang di select selected color ini jadi jangan klik disini di geser kanan dikit itu akan membuat dia tambah terang jadi teman-teman bisa lihat ini sendiri perubahan yang terjadi pada eh Arnold render viewnya udah kelihatan kartun nih dan kerennya lagi kalau misalnya saya rubah angle cahayanya Oh iya akan mengikuti otomatis tuh jadi kemanapun kemudian arah sumber cahayanya kita saya below in gradiennya akan ikut itu otomatis dan mungkin kalau mau seperti ini oke juga dan kalau kita lihat kalau kartun biasanya ada out lainnya Nah kita juga bisa menambahkan outline sini cuman eh yang sekarang teman-teman lihat di sini ini adalah hasil render menggunakan filter gaussian namanya tuh nah eh kalau teman-teman mau ada out lainnya itu harus dirubah ya dulu di eh ini di render setting jadi kalau saya klik bataknya ya biar kelihatan option nah nah disini dia itun bata di atribut editor di paling atas ini ada option edge eh disini edge requires contour filter nah tuh tuh jadi harus contour yang menjadi filternya dia jadi eh Maya akan atau Arnold akan membaca pinggiran dari setiap objek yang ada dan dibuatin out lainnya gitu Jadi kalau masih filter yang selain kontur dia tidak akan bisa membuat edge-nya atau out lainnya eh jadi kita mesti masuk sini oke di di klik disini ya sorry saya tadi eh temen-temen cari di panel sini kemudian klik eh render setting ini ikonnya eh klik itu kemudian bakalan muncul render setting dan disini klik tab kemudian klik tab filter itu dibuka nah type-nya ini temen-temen ganti dari gaussian ke contour tim salabim abrak-abrak dia langsung ada outline nya ya oke nah cuman ada cuman nya nih eh outline ini dia akan tidak ngebaca ini sebagai alpha channel contohnya gini nih misalnya saya ganti background color nya menjadi checker tuh jadi warna coklat yang kita masukkan tadi kalau ini temen-temen rendernya jadi tip atau targa atau png gitu ini bakalan menjadi transparan jadi kalau temen-temen render animasi eh menggunakan handik ini itu mesti rendernya dua kali jadi kali render pakai filter gaussian sehingga warnanya kelihatan satu kali lagi menggunakan filter contour seperti yang tadi disini nah ini kalau misalnya ganti jadi gaussian lagi baru ini semua kelihatan ini yang sebelahnya transparan nah rendernya mesti dua kali kalau kita mau render animasi menggunakan teknik ini itu aja sih jadi eh agak sedikit repot gak sekali render jadi gitu mengerjakan berapa kali pas oke atau mungkin ada teknik yang lain itu saya dapatkan dari pemikiran diri aja sih mungkin ada teknik lain yang lebih efektif dan efisien boleh komen dibawah siapa tahu ada master-master yang nonton ini nanti jadi kalau dari saya itu rendernya dua kali kemudian nanti dikomposite lagi di software compositing kayak after effect tonuk kayak gitu jadi bisa dikomposite sehingga menjadikan final image nya seperti tadi oke jadi kita kembalikan ke contour biar bisa lihat resultnya eh dan ini saya ganti jadi bg color lagi jadi seperti itu kemudian eh warna dari editnya juga kita bisa custom disini deh siapa tahu teman-teman mau menggunakan warna yang ini mungkin coklat tapi gelap boleh salah tinggal sistem kemudian Widget scaling nya bisa diatur disini misalnya lebih tipis 0,5 mungkin tuh jadi lebih tipis dia 0,8 something like that deh di sini editnya akan lebih kelihatan lebih tegas tahu anyway jadi eh oh ya website lagi satu jadi dit coinsender ini juga punya kemampuan untuk membuat yang namanya rim light jadi Apa itu rim Lex silahkan googling bukan lampu renk ya hahaha tuh ring light itu seperti cahaya belakang kemudian backlight juga dibilangnya dia berfungsi untuk memisahkan objek dengan background jadi di pinggirannya ada highlight gitu Nah jadi eh ini kita duplikit coba perjadikan satu Directional light sebagai rim light nya bisa select Directional light nya dikatkan ctrl-d sehingga ada dua ya lebih terang kemudian rotate dari arah yang berlawanan dan saya akan pindahin belakang ini karena dia aktif bisa stop ya agak berat sejadinya scene-nya karena dia nge-update terus kecuali kalau teman-teman yang punya RTX 3080 boleh lancar-lancar aja ini berhubung VGA saya masih middle-end jadi ya di agak lagi jadi kalau saya play lagi nah di sini rim lightnya ini tidak kelihatan terlalu menonjol Nah jadi untuk membuat rim lensa rim light khusus ke material ini kita bisa select salah satu objeknya kemudian pada settingan material itu seder kita drag ke bawah sehingga teman-teman ketemu rim lighting di sini ini bisa dibuka nah disini ada light untuk mengisi light ini kita bisa klik tengah pada Directional light 2 ya yaitu yang belakangnya kita dengan diklik kiri tapi klik tengah-tengah itu artinya Scrollnya yang diklik pada mouse atau saya munculin ini kita klikin mouse ini ya jadi teman-teman bisa lihat yang enggak klik kiri tapi klik tengah kemudian saya drag ke tulisan light pada rim light ini lihat nah jadi dia akan mendeteksi Directional light 2 sebagai sumber cahaya dari option rim light ini nah disini saya bisa ganti warnanya jadi warna putih maybe nah ini jadi terang banget Widget nya bisa dikurangin Oh tuh atau mungkin nggak mau warna putih ini warnanya kuning Oh cahaya pagi gitu ya bisa diganti eh eh ini eh kayak senjah hari gitu problem itu di eh kita bisa menambahkan efek rim light pada material ini Oke dan saya akan lanjutkan menambahkan eh material yang lain pada objek yang sesuai di ayu saya tambahkan material baru lagi kemudian klik kanan kemudian saya pilih Assign new material kayak tadi klik Arnold Aetune kita namakan Aetune kayu dan pada rim light nya kita ganti warna kuning juga sama itu dan ini saya kecilin ya dan pastinya saya akan masuk ke tonemap tonemap dan saya klik checkerbox dan saya pilih ramp dan pada rem sama kata di jadi hilangin warna putihnya dulu liniernya ganti jadi benan kemudian warna item diganti warna kayu warna coklat kayu sampai begini kemudian klik di sini terangin dikit mungkin ini lain lagi gradiennya terangin dikit efeknya ya ya dia akan menjadi kartun kayu nah and then eh ya akan tambahin di eh control nya roll di kanan di tempat yang mana aja boleh di keyboard sini di perspektif pilih sign new material kemudian saya akan pilih turn old tone shader pasti akan hitung ini besi ya kemudian rim light nya warna sama dengan tadi warna kuning dan dan ini widitnya dikecilin terang disini di base color pilih tone map dan klik checkerbox pilih pilih rem sama tadi interpolation nyan lalu warna putih dilangin warna hitam diganti pakai warna Oh iya begelap dulu nmbahin angin dikit nah itu lebih kemudian ini ditambahin lagi itu dan setaman iya deh itu untuk controlnya and then untuk tali ke select ini enaknya kalau kita ada kelompokin jadi lebih gampang selectnya jadi per material jadi nge-sign materialnya juga lebih mudah untuk talinya kita klik kanan kemudian kita sign material sama pilih Arnold consider kemudian ini dan sama tadi kita jadiin warna kuning tadi kemudian widit kecilin Oh ya kali ini karena dia rapat-rapat banget batasannya mungkin edisnya juga kita mesti kecilin 0,3 mungkin kalau enggak nanti jadi outline semua karena terlalu tebel latarannya eh ya karena detailnya terlalu rapat-rapat kemudian tone mapnya kita ganti jadi rem sama tadi sama kemudian ini kita jadiinan aku pilihnya dilangin warna jadi kemudian tambahin lagi tapi diterangin ini juga ini juga diterangin nah itu kemudian lanjut ke batunya itu juga sama ke kanan kita pilih ini material kemudian Arnold dan iTunes kemudian di rim lightnya ganti warna kuning kemudian di klik checker box pada tone map pilih rem lalu pilih interpolation jadi none warna putih di close warna item dijadikan warna abu tua kemudian tambahkan beberapa gradasi warna ke arah warna terang atau mungkin abunya ini kita gelapin lagi deh oke jadi itu buat batunya ada eh lalu kembali kita tambahkan lagi material itu yang terakhir yaitu rumputnya di select grass klik kanan tiny material pilih Arnold dan pilih ai-toon shader ai-toon shader rumput kalau disini warna tim lightnya juga disamain enaknya kalau kita select color dimaya dia akan ada useless color gitu jadi bisa kita samain gampang kita nggak nyari-nyari lagi kemudian kita pin nah cukupnya dan pada tone map abis color kita masukkan rem karena interpolation nya jadi none warna hitam diganti warna hitam diganti pakai warna rumput warna hijau jauh nya yang gelap dulu ya ingat yang paling kiri itu adalah warna shadownya yang gelap yang semakin kanan kanan dia akan semakin mengarah ke highlight oke di sini highlight nya oke ini hijau yang lebih terang oke ini terlalu tebal edge nya jadi kita mesti masuk ke edge width nya speed scaling di bagian edge itu kita kecilin ya mungkin 0,2 ya itu jadi deh jadi terakhir itu mungkin kalau kita mau ada reflection atau ada shadow nya di bawahnya sini kita bisa tambahkan sebuah polygon plan ini kemudian kita skill ini mungkin saya stop dulu biar lebih lancar nah ini kita tambahkan plan gini ini aja kemudian pada channel box pilih input dan subdivision bidet dan headnya ganti jadi satu enggak rame kita cuma perlu satu face gini aja lalu pada plan ini agar dia bisa menangkap reflection dan hanya reflection itu aja ya dan sama bayangannya itu kita masukkan sebuah material jadi kalau ini saya render langsung jadi warna abu gini dia saya maunya biar dia transparan tapi yang tangkap hanya bayangannya sama refleksinya saja jadi kalau kita komposit nanti di after effect bisa kita tambahkan warna yang berbeda untuk bau backgroundnya nah kemudian untuk membuat dia transparan ini kita bisa Klik Kanan kita kasih material baru pastinya eh itu juga sama Arnold ya kita pilih Arnold eh yang namanya disini ada namanya Arnold shadow matte kalau saya highlight nanti teman-teman cari yang ini hi shadow matte oke itu diklik eh jadi bisa dilihat disini dia akan hitam nih ada warna abu tadi karena dia sudah transparan ini kalau saya cek terpilih ah eh untuk membuat dia refleksif eh ini di sumurnya nih kita masuk ke settingan AI shadow matte nya di attribute editor lalu teman-teman cari disini namanya specular itu dicentang indirect specular jeng-jeng semestinya akan langsung reflektif ya kalau mau seperti ini ya jadi bawahnya akan ada refleksinya kemudian eh agar dia gak ngeblur dikit ini bisa ditambahin roughness jadi kalau roughness nya ditambahin dia akan tidak terlalu kaca jadi kaya kaca es gitu dia akan ngeblur kemudian untuk menambahkan kadar refleksi ini kita bisa tambahkan your your itu index of reflection bener-bener ya kayaknya sih kalau enggak salah ya bener oke eh ya jadi intinya kalau kita tambahin dengan jadi tambah rep efektif dan dan ya sudah ini nanti kalau teman-teman mau buat dia dan putar seperti itu tinggal dibuatan kamera dan diputar 360 derajat mengelilingi ini tuh kira-kira itu settingan untuk Arnold Tuneshader dan jadi seperti yang teman-teman lihat dari bagian pertama kita dari kosongan ya kita sudah membuat sebuah model stylized ini dengan hasil lahir dirender menggunakan style-nya Tune to Cartoon jadi non-realistic kalau istilahnya kalau di CGI itu NPR atau non-photo realistic rendering ya jadi mungkin bisa digunakan untuk project yang yang dibuatnya enggak realistik satu nih mungkin buat akun stylenya bisa digunakan Oke jadi basicnya seperti itu kira-kira untuk penggunaan Arnold Tuneshader pada Maya 2019 ke atas ya sudah dimana Arnold ini sudah menjadi render engine bawaannya namanya menggantikan mental ray sebelumnya Oke baik jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan nantikan nanti tutorial-tutorial yang menarik berikutnya dari digital kreatif Oke baik sampai jumpa dan saya Jonny pamit undur diri dulu sampai jumpa lagi pada tutorial yang lain di masa mendatang Oke baik salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati